. Letnan Jenderal Teni Purnawirawan Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju, Preode 2019-2024. Di antara Menteri lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto paling banyak ditemui oleh tamu-tamu asing. Seperti yang kita ketahui, sejak awal menjabat, banyak para Dubes dan delegasi negara sahabat berkunjung ke kantor Prabowo di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mulai dari delegasi Rusia, Dubes India, Dubes Malaysia, Dubes Arab Saudi, Dubes Jepang, dan yang lainnya. Bahkan Dubes As-Joseph R. Donovan Jr. yang pernah melarang Prabowo berkunjung ke negaranya, juga pernah berkunjung ke kantor Prabowo. Bukan tanpa alasan mengapa sosok Prabowo sangat disegani, hal itu dikarenakan para pejabat asing tersebut tahu persis bagaimana sepak terjang Prabowo saat masih menjadi pasukan militer. Salah satu momen keberanian Prabowo adalah ketika briefing operasi Mapenduma. Kala itu, Komandan Jenderal Kopassus Brigjen Prabowo Subianto pernah menampar seorang perwira Delta Force dari pasukan elit USA hingga tersungkur. Hal itu dilakukan Prabowo karena murga atas perkataan perwira Delta Force yang menghina Kopassus dan TNI. Pada tanggal 8 Januari 1996, sayap militer Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ditimpin oleh Kelly Kualik menculik 95 anggota tim ekspedisi Lawrence. Komandan OPM Kelly Kualik berusaha menukar 12 sandera itu dengan kemerdekaan Papua. Peristiwa itu menjadi sorotan internasional karena melibatkan warga negara asing. Selama penyanderaan, para sandera digiring berusukan ke Belantara Papua. Untuk membebaskan sandera di Mapenduma, Mabesteni menggelar Satgas. Jenderal Kopassus Brigjen Prabowo Subianto ditunjuk menjadi komandan. Tim Kopassus yang dikerahkan berasal dari grup 5 antiteror. Selain itu, ada pasukan Batalion Lintas Udara Kostrat 330 dan pasukan penjejak yang terdiri dari putra-putra irian milik Kodam Cendrawasi. Amerika menawarkan bantuan ke Kopassus untuk ikut dalam operasi pembebasan sandera tim Lawrence di Mapenduma Papua. Salah satu yang ikut serta dalam tim Amerika adalah seorang perwira menengah bernama Letkol Green. Saat briefing dengan beberapa perwira Kopassus, tiba-tiba Letkol Green mengatakan, hanya James Bond yang bisa membebaskan sandera-sandera itu. Usai briefing, seorang prajurit melaporkan apa yang dikatakan oleh Letkol Green kepada Prabowo Subianto. Mendengar hal tersebut, Brigjen Prabowo pun murka karena tidak terima dengan ucapan Letkol Green. Lalu Prabowo langsung mendatangi perwira Delta Force tersebut dan menamparnya hingga tersungkur. Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya, saya bisa menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya. Ujar Prabowo Setelah itu, Brigjen Prabowo langsung menggerakkan pasukan begitu mendengar lampu hijau. OPM yang terdesak pun terus bergerak masuk hutan. Pada 15 Mei 1996, dengan situasi terdesak dan panik, OPM membunuh dua anggota tim Lorenz. Mereka dibantai dengan keji menggunakan kapak. Sisa sandera bisa diselamatkan dan melarikan diri setelah bertemu dengan tim Satgas yang telah mengikuti mereka selama berhari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!